Pasangan calon, paslon, calon gubernur, Cagup, dan calon wakil gubernur, Cawagup, Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung Ranokarno, dan Anies Baswedan akan bertemu lagi. Pertemuan itu disebutkan akan berlangsung di lapangan Blok S, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis, 21 November 2024. Adapun pertemuan itu tercatat dalam agenda yang disampaikan ke kalangan jurnalis, jerapat akbar warga kawal TPS. Acara ini akan dihadiri langsung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung dan Ranokarno, serta Anies Baswedan. Tulis agenda yang disampaikan tersebut, Rabu, 20 November 2024, dilansir kompas.com. Lalu, apakah dalam pertemuan itu Anies akan mendeklarasikan dukungannya untuk Pramono Rano? Mengenai hal tersebut, tim media Anies tidak menjawabnya dengan pasti. Tim media Anies meminta agar menanyakan hal itu langsung kepada Anies saat pertemuan hari ini. Tanya saja besok, hari ini, ujar salah seorang tim media Anies, Rizky, Rabu. Sementara itu, juru bicara Pramono Rano, Aris, mengungkapkan bahwa acara yang dihadiri paslon nomor urut 3 dan Anies itu merupakan deklarasi relawan Anies untuk mengawal tempat pemungutan suara, TPS, pada hari pencoblosan 27 November mendatang. Besok, hari ini, itu deklarasi dari relawannya Anies atau anak abah untuk kawal TPS pemenangan Mas Prambang Dul, ujar Aris. Di sana yang jelas pentolan-pentolan relawan Anies, yakni Bang Sahrin. Bang Iwan, ibu tatap ujiati, hadir, imbuhnya, kendati demikian, saat ditanya apakah Anies akan hadir dan melakukan deklarasi dukungan secara langsung pada acara tersebut, Aris belum menjawabnya, adapun dalam acara deklarasi itu akan ada 15.000 anak abah yang bakal ikut serta. Sebelumnya, Pramono mengatakan bahwa dalam waktu dekat Anies akan menyampaikan dukungan kepada dirinya.